Dari Irak warga Kem Hamam Al-Alil yang mengungsi dari wilayah peperangan Mosul alami gelombang panas dengan suhu rata-rata 40 derajat Celcius selama sepekan ini. Adapun seminggu sebelumnya suhu sempat mencapai 48 derajat Celcius saat tengah hari. Kondisi ini diperburuk dengan sulitnya suplai air dan listrik bagi para pengungsi. Sejak Rabu waktu setempat, peringatan satu abad tewasa Sar Rusia Nikolas II diperingati di kota Yekaterinburg, Rusia. Keluarga kerajaan yang tewas oleh revolusi Bolshevik ini meregang nyawa pada Februari 1918. Keluarga Sar Nikolas II adalah keluarga monarki terakhir di Rusia sebelum digulingkan oleh tentara merah komunis yang kemudian membangun pemerintahan Uni Soviet. Dari Amerika Tengah, bentrokan masih berlangsung di Nicaragua antara pasukan dan warga sipil pendukung pemerintahan Presiden Daniel Ortega dan kelompok resistensi. Pasukan pemerintah berhasil merebut permukiman yang dinilai sebagai pusat gerakan perlawanan. Hingga Rabu waktu sempat, si Daniel sudah tiga warga sipil tewas dan beberapa masih hilang keberadaannya. Menyambut Olimpiade 2020 yang akan digelar di Tokyo, Jepang, beberapa venue infrastruktur tengah dirampungkan pengerjaannya di ibu kota negeri Sakura. Komplek Ariake Arena, Usma Atlet, Jalur Selalum Kano hingga Jalur RC Forest menjadi beberapa sarana yang tengah dikejar pengerjaannya.